Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Sobat Youtube hari ini? Jumpa lagi bersama Rasid Maulana Semoga hari ini, hari yang menyenangkan buat Sobat semua juga selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang lancar amin Bagi Sobat yang dalam keadaan sakit Rasid, doakan semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya amin Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kepala Bidang Cipta Karya Yulianti Erlina mengatakan, pembangunan masjid bergaya rumah banjar dengan hubungan tingginya tersebut di Minggu ke-55 telah mencapai 95% dengan nilai kontrak sebesar Rp121 miliar yang bersumber dari APBD dan berakhir pada bulan Desember Untuk bangunan utama Agustus ini, masjid telah selesai dan dapat digunakan untuk kegiatan peribadahan Kata Yulianti saat jumpa pers bersama awak media di ruang rapat kantor PUPR Kalsel Banjir Baru Terkait persenian masjid apakah dilaksanakan pada bulan Agustus Yulianti menuturkan, masih menunggu arahan dan keputusan dari Gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Noor Kalau diresmikan di Agustus, hanya bangunan utamanya tidak ada bangunan penunjang dan Sarpras Arena belum selesai Ujarnya Ia berharap pembangunan masjid raya Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari selesai sesuai dengan jadwal Sehingga masyarakat Kalimantan Selatan dapat segera menikmati manfaat dan hasilnya Semoga bangunan ini menjadi simbol kebersamaan perdamaian dan toleransi di Kalimantan Selatan dan sekitarnya atau Yulianti Demikian informasi tentang masjid raya Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat juga terhibur atas tayangan ini Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat juga terhibur atas tayangan ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton